Orang Filistin menangkap Simpson dan mencungkil kedua matanya Hakim-hakim 16 ayat 15-21 Berkatalah perempuan itu kepadanya Bagaimana mungkin engkau berkata aku cinta kepadamu Padahal hatimu tidak tertuju kepadaku Sekarang telah tiga kali engkau mempermainkan aku Dan tidak mau menceritakan kepadaku Karena apakah kekuatanmu demikian besar Lalu setelah perempuan itu berhari-hari merengek-rengek kepadanya Dan terus mendesak-desak dia Ia tidak dapat lagi menahan hati Sehingga ia mau mati rasanya Maka diceritakannya lah kepadanya segala isi hatinya Katanya Kepalaku tidak pernah kena pisau cukur Sebab sejak dari kandungan ibuku Aku ini seorang nazir Allah Jika kepalaku dicukur Maka kekuatanku akan lenyap daripadaku Dan aku menjadi lemah dan sama seperti orang-orang lain Ketika dilihat delilah bahwa segala isi hatinya telah diceritakannya kepadanya Disuruhnya lah memanggil raja-raja kota orang Filistin Katanya Sekali ini lagi datanglah kemari Sebab ia telah menceritakan segala isi hatinya kepadaku Lalu datanglah raja-raja kota orang Filistin itu kepadanya sambil membawa uang itu Sesudah itu dibujuknya Simpson tidur di pangkuannya Lalu dipanggilnya seorang dan disuruhnya mencukur ketujuh rambut jalinya Sehingga mulailah Simpson ditundukkan oleh perempuan itu Sebab kekuatannya telah lenyap daripadanya Lalu berserulah perempuan itu Orang Filistin menyergap angkau Simpson Maka terjagalah ia dari tidurnya serta katanya Seperti yang sudah-sudah aku akan bebas dan akan meronta lepas Tetapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia Orang Filistin itu menangkap dia Mencungkil kedua matanya Dan membawanya ke Gaza Disitu ia dibelenggu dengan dua rantai tembaga Dan pekerjaannya di penjara ialah menggiling